Namibia Namibia, juga disebut sebagai Permata Afrika, masih merupakan pusat petualangan yang sangat indah, dan rasa menyatu dengan alam dapat ditemukan di Namibia. Dengan bukit pasirnya yang megah, hutan belantara yang luas dan belum terjamah, kekayaan hewan buruan, Namibia telah mendapatkan tempatnya sebagai tujuan safari yang dicintai. Namibia terletak di seberang Tropic of Capricorn di selatan Afrika, dan mencakup area seluas 824.292 km persegi, menjadikannya sedikit lebih dari setengah luas Alaska, dan tiga kali luas Britania Raya. Berbatasan dengan Afrika Selatan di Selatan dan Tenggara, Botswana dan Zimbabwe di Timur, Angola di Utara, dan Samudera Atlantik Selatan di Barat. Jalur Caprivi, hamparan daratan sempit di ujung timur laut, menghubungkannya dengan Zambia dan Zimbabwe. Negara ini dibagi menjadi tiga zona luas, Gurun Namib di Barat, Gurun Kalahari di Timur, dan dataran tinggi tengah. Dataran tinggi ini, terdiri dari pegunungan, singkapan batu, lembah berisi pasir, dan dataran tinggi yang bergelombang, mencakup lebih dari 50 persen luas daratan. Luas daratan Namibia setara dengan luas gabungan Spanyol dan Jerman, mempunyai kepadatan penduduk terendah kedua di dunia. Dampak manusia terhadap lanskap Namibia sangat kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa, Namibia benar-benar mencerminkan alam dalam bentuk aslinya. Namibia adalah negara berdaulat yang paling sedikit penduduknya kedua di dunia, setelah Mongolia. Dengan kepadatan penduduk kurang dari 3 orang per kilometer persegi, adalah negara yang paling jarang penduduknya. Saat berkendara di bagian selatan Namibia, rasanya seperti tidak ada orang sama sekali. Sebagian besar penduduknya tinggal di bagian tengah dan utara negara itu. Keuntungan dari kurangnya tempat tinggal manusia ini adalah, Anda akan menjumpai pemandangan dan bentang alam yang luar biasa dan menakjubkan. Dari safari yang terkenal di dunia hingga masyarakat himba, Namibia adalah negara menarik. Negara ini memiliki gurun yang luas dengan bukit pasir raksasa, salah satu ngarai terbesar di dunia, salah satu tempat terkering di dunia. Sebagai negara yang ekstrim, Namibia sangat menarik bagi pecinta geografi. Namun masih banyak hal lain yang ada di negara unik ini, dan IC Afrika telah mengungkap beberapa fakta langka yang ditawarkan, keanekaragaman satwa liar, bentang alam yang tenang, masih banyak hal menarik seputar Namibia yang sayang untuk dilewatkan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, tetaplah bersama kami dalam perjalanan virtual eksplorasi Namibia, jadikan perjalanan ini sebagai pengalaman tak terlupakan, di tengah panorama yang menakjubkan dari negara yang begitu memikat ini. Ibu Kota Namibia, Windhoek Ibu Kota Namibia adalah Windhoek, yang juga merupakan kota terbesar di negara tersebut. Windhoek adalah pusat keramaian yang memadukan modernitas dengan sentuhan arsitektur kolonial Jerman, yang mencerminkan pengaruh sejarah Namibia. Windhoek, Ibu Kota Namibia, adalah destinasi yang dinamis dan mempesona yang menawarkan perpaduan unik, antara modernitas dan warisan budaya. Terletak di dataran tinggi tengah negara ini. Kota metropolitan yang ramai ini dikelilingi oleh pemandangan menakjubkan dan memiliki kekayaan sejarah sejak berabad-abad yang lalu. Dari awalnya yang sederhana sebagai pemukiman kecil di akhir abad ke-19, Windhoek telah berkembang menjadi kota kosmopolitan dengan populasi yang beragam dan perekonomian yang berkembang. Dengan iklimnya yang menyenangkan, penduduknya yang ramah, dan beragam atraksi, Windhoek adalah kota yang wajib dikunjungi baik bagi para petualang maupun penggemar budaya. Gurun Namib bukan hanya memberi nama pada Namibia, tapi juga meliputi sebagian besar wilayah di negara itu. Luasnya bahkan mencapai bagian selatan Angola dan barat laut Afrika Selatan. Ini adalah gurun pasir dengan dataran luas yang terdiri dari bukit-bukit pasir besar. Meskipun bukan yang terluas, gurun Namib dianggap gurun tertua di dunia, usianya diperkirakan antara 55-80 juta tahun. Yang membuatnya istimewa bukan hanya usianya yang sangat tua, tapi juga memiliki beberapa area yang paling kering di dunia. Hanya gurun Atacama di Cili, yang bersaing dalam tingkat kekeringan yang ekstrim. Bukit pasir besar di Sosus Vlei Anda mungkin belum pernah mendengar tentang Sosus Vlei, tetapi jika Anda pernah melihat gambar Namibia, Anda mungkin melihat Sosus Vlei. Bukit pasir ini sangat besar, bahkan ada yang tingginya melebihi 300 meter, namun bukan yang terbesar di dunia. Di gurun Namib, ada serangkaian bukit pasir yang menarik perhatian. Bukit pasir tujuh, dinamai demikian karena posisinya yang ketujuh, setelah melintasi sungai Sauca, memiliki ketinggian sekitar 1.256 kaki atau sekitar 383 meter. Namanya mungkin tidak seunik, Big Daddy, bukit pasir lain yang terkenal di area tersebut. Selain itu, ada juga bukit pasir 45, yang konon menjadi bukit pasir yang paling sering difoto di seluruh dunia. Ini menunjukkan betapa menariknya bukit pasir ini bagi para pengunjung dan fotografer. Jadi, di gurun Namib, bukit pasir tujuh, Big Daddy, dan bukit pasir 45 adalah beberapa dari banyak fenomena menarik yang patut diperhatikan. Big Daddy adalah salah satu bukit pasir terkenal di daerah itu. Ini juga menarik bagi para pendaki, karena menawarkan pemandangan luar biasa dari puncaknya. Di sisi lain, bukit pasir 45, memegang reputasi sebagai salah satu bukit pasir yang paling sering difoto di seluruh dunia. Menjadi destinasi favorit bagi fotografer, yang tertarik dengan keindahan unik yang ditawarkan oleh gurun Namib. Jadi, ketiganya, bukit pasir tujuh sebagai yang ketujuh setelah sungai Saucap, Big Daddy yang menawarkan pengalaman mendaki yang menakjubkan, dan bukit pasir 45 yang mendapat perhatian fotografer. Semuanya menyumbang ke keindahan yang luar biasa dari gurun Namib. Taman Nasional Etosha Etosha di Namibia, terkenal sebagai salah satu destinasi safari paling terkenal di dunia. Untuk pengunjung yang suka menjelajah sendiri, ini tempat yang bagus. Di sini, ada banyak pilihan akomodasi, restoran, toko, kolam renang, dek pengamatan, dan pompa bensin. Perkemahan mewah di daerah terpencil Etosha telah menambahkan akomodasi kelas atas ke dalam penawaran taman ini. Taman Nasional Etosha unik dengan padang garamnya yang luas, terlihat bahkan dari luar angkasa. Satwa liar sering berkumpul di sekitar mata air. Akses ke taman ini juga cukup mudah, memungkinkan pengunjung menjelajah area taman yang luas. Satwa liar melimpah dan berkumpul di sekitar kubangan air, sehingga sangat mudah dikenali. Taman Nasional Etosha sangat mudah dijangkau, Anda bisa melihat binatang berkeliaran di taman kecil yang khas. Empat dari lima-lima besar ada di Etosha, kecuali kerbau tanjung. Singa dan gajah sering terlihat, sementara macan tutul, sulit dilihat, seperti biasanya bersembunyi di kawasan yang lebih padat. Bada hitam adalah salah satu alasan utama untuk mengunjungi Etosha, karena populasinya yang bagus. Ada sekitar 114 spesies mamalia di sini, termasuk hewan besar seperti ceetah, jerapah, kudus, rusakutuk, hiena, zebra, dan banyak lagi. Tidak hanya itu, ada juga hewan-hewan kecil seperti serigala, rubah, tupai, dan babi hutan yang membuat pengalaman di Etosha semakin menarik. Satu-satunya koloni Jerman di Afrika. Namidia baru saja merdeka. Sebelumnya, hingga tahun 1990, negara ini dikuasai oleh Afrika Selatan, yang sering disebut sebagai Afrika Barat Daya. Jadi, ketika ada pembicaraan tentang Afrika Barat Daya, kemungkinan besar merujuk pada Namidia. Sebelum masa penguasaan oleh Afrika Selatan, Namidia adalah koloni Jerman yang dikenal sebagai Afrika Barat Daya Jerman dari tahun 1884 hingga 1915, masa yang diwarnai dengan Genosida Herero dan Namakua. Meskipun periode tersebut singkat namun penuh dengan kekerasan, pemerintahan Jerman meninggalkan banyak jejaknya. Banyak nama, struktur bangunan, dan bisnis yang berasal dari era Jerman masih dapat ditemukan di Namibia. Bahkan, sekitar 30 ribu orang keturunan Jerman masih tinggal di sana. Jika Anda pernah mengunjungi tempat seperti Swakob Moon, Anda akan merasakan penggabungan dua dunia yang sangat berbeda, di mana pengaruh Jerman dan budaya Afrika bertemu. Kota ini memiliki jejak arsitektur Jerman yang unik, menciptakan suatu perpaduan yang menarik antara elemen-elemen Jerman di tengah lingkungan Afrika. Ngarai Sungai Ikan Ngarai Sungai Ikan adalah salah satu destinasi paling terkenal di Namibia dan menjadi atraksi kedua yang paling sering dikunjungi di negara ini. Terletak di bagian selatan Namibia, Ngarai ini merupakan yang terbesar kedua di Afrika dan hanya kalah oleh Grand Canyon di AS. Sungai Ikan membentang sepanjang 161 km dengan lebar mencapai 27 km dan memiliki kedalaman hingga 500 meter. Mengalir mulai dari Seheim dan berakhir di Ai Ais, sungai ini kemudian menyatu dengan Sungai Orange yang membatasi wilayah dengan Afrika Selatan. Menurut penelitian arkeolog, proses pembentukan Ngarai ini telah dimulai sejak 650 juta tahun yang lalu. Rute perjalanan ini memiliki sejarah panjang dengan penggunaan rantai untuk membantu para pengunjung yang melewati titik-titik terjal. Saat ini, beberapa rute pendakian yang memakan waktu beberapa hari menjadi sangat populer di kalangan pendaki di Ngarai Sungai Ikan. Meskipun dianggap sebagai perjalanan yang menantang, pengalaman ini dianggap sangat indah oleh mereka yang menjelajahinya. Pantai Kerangka Skeleton Coast merupakan salah satu wilayah yang sangat terkenal di Namibia, bahkan bisa dibilang ikonik. Struktur pantainya membentang dari bagian selatan Namibia hingga Sungai Kunene, menjadi tujuan yang sudah lama dikenal. Orang-orang dari suku Namib yang dikenal sebagai orang semak, menyebutnya sebagai tanah yang dibuat oleh dewa dalam kemarahan, sementara pelaut Portugis menjuluki sebagai gerbang neraka. Pesisir ini terkenal dengan ombaknya yang konsisten dan deras di sepanjang pantainya. Gelombang yang begitu kuat, sehingga hampir tidak mungkin untuk keluar dari pantai ke lautan tanpa menggunakan perahu bermesin. Yang mengejutkan, satu-satunya cara keluar adalah dengan melakukan perjalanan yang panjang, ratusan bahkan ribuan kilometer, melintasi gurun pasir. Tidak hanya itu, kabut tebal dan terus-menerus, bersama dengan bebatuan yang tersebar di sepanjang pantai, dan gelombang yang telah disebutkan, telah menyebabkan banyak kapal karam di wilayah ini, selama beberapa abad terakhir. Tetapi wilayah ini memiliki keindahan yang memukau, dengan bukit pasir yang tergulung ke laut, lapisan fosil yang terbuka, flora yang unik, dan sisa-sisa kapal karam yang menambah daya tariknya. Salah satu yang membuat Namibia terkenal adalah populasi caitah, dan badak hitamnya yang mengesankan. Meskipun caitah dianggap sebagai spesies yang rentan, Namibia telah berupaya melindunginya. Caitah terkenal karena kecepatan dan ketangkasannya, tetapi juga merupakan salah satu kucing besar paling terancam punah di Afrika. Jumlah mereka telah menurun sebesar 90 persen selama 100 tahun terakhir, turun dari 100 ribu menjadi hanya sekitar 10 ribu saat ini. Alasan utama penurunan ini adalah konflik manusia satwa liar, hilangnya habitat, dan hilangnya mangsa. Namibia memiliki sisa populasi caitah terbesar di dunia, dengan 25 persen dari seluruh caitah tinggal di dalam perbatasannya. Tiga pilar konservasi, yaitu kementerian, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah telah bekerja sama, untuk meningkatkan kesadaran akan penderitaan caitah, dan mencari solusi terhadap konflik kepentingan antara petani dan predator. Penelitian mengenai jumlah, distribusi dan perilaku caitah, dilakukan secara paralel dengan pendidikan satwa liar untuk anak-anak, dan loka karya untuk petani baru. Ini merupakan langkah yang penting dalam pelestarian caitah, membuktikan komitmen Namibia untuk menjaga keberlangsungan hidup spesies-spesies yang rentan di alam liar. Danau Otijoto, Namibia Danau Otijoto di Namibia, memiliki kedalaman yang beruter identifikasi sekitar 100 meter, dengan air yang luar biasa jernih. Kondisi unik danau yang tidak terkena sinar matahari secara langsung, membatasi proses fotosintesis di dalamnya. Karena keadaan yang tidak umum ini, danau ini menjadi tempat yang ideal, bagi salah satu spesies ikan yang paling langka dan paling terisolasi di dunia, yaitu ikan lele gua emas. Ikan lele ini sangat terancam punah, dengan perkiraan hanya ada sekitar 150 ekor yang tersisa, dan semuanya hidup di gua nafas naga. Keberadaan mereka yang terbatas di lingkungan gua ini, membuat pelestarian mereka menjadi sangat penting, untuk menjaga kelangsungan hidup spesies yang langka dan terancam punah ini. Hutan pohon bergetar, yang terletak di bagian selatan Namibia, merupakan salah satu pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Pohon-pohon gaharu yang aneh ini, yang juga dikenal sebagai poker boom, berdiri kokoh di tengah lanskap gurun, menciptakan suasana magis dan seolah membawa kita ke dunia lain. Saat matahari terbenam, pemandangan menjadi lebih magis dengan pepohonan yang menciptakan bayangan panjang dan dramatis. Ini benar-benar menghadirkan suasana yang sangat istimewa dan membuat orang merasa seolah berada di dunia lain. Ketenangan dan pesona alaminya yang khas membuat hutan pohon bergetar di Namibia menjadi tempat yang sangat menakjubkan untuk dinikmati. Namibia memiliki industri berlian yang terkenal, dengan penemuan deposit berlian, yang signifikan sepanjang garis pantai dan di wilayah pedalaman. Namun, yang membuat Namibia menonjol, adalah pendekatannya terhadap penambangan yang etis. Negara ini menerapkan praktik penambangan yang ketat secara etis, bertujuan untuk memastikan eksplotasi sumber daya berlian ini, dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Namibia telah meraih empat medali perak dalam sejarah Olimpiade. Semuanya diraih oleh atlet Frankia Fredericks. Fredericks, yang lahir di Winhoek pada tahun 1967, merupakan atlet pertama dari Namibia, yang berhasil meraih medali Olimpiade. Prestasinya tersebut terjadi dalam nomor lari 100 meter dan 200 meter, meraih dua medali perak pada Olimpiade 1992 di Barcelona, dan dua lagi pada Olimpiade Atlanta 1996. Selain Frankia Fredericks, Namibia memiliki sejumlah atlet terkemuka lainnya, yang telah menorehkan prestasi gemilang dalam bidangnya masing-masing. Luke Swartboy dikenal dalam lomba maraton, Monica Dell mengukir prestasi di cabang renang, Friede Lemsack terkenal dalam olahraga menembak, Joseph Jermia menonjol sebagai petinju, dan Agnes Samaria berhasil mencapai prestasi cemerlang dalam lomba lari. Mereka semua merupakan tokoh-tokoh olahraga yang menginspirasi di Namibia, menyumbangkan pencapaian gemilang bagi negara mereka dalam berbagai cabang olahraga yang berbeda. Pada pertengahan tahun 1994, Ibu kota Namibia, Windhoek, dipilih sebagai tuan rumah untuk pagelaran Miss Universe tahun 1995. Penghargaan ini menjadi sebuah pencapaian signifikan, karena menarik partisipasi dari 80 negara yang ambil bagian dalam acara tersebut. Penyiaran televisi dari acara tersebut dikelola langsung oleh kepala negara Namibia saat itu, Sam Nujoma, dengan tujuan untuk menarik lebih banyak pengunjung dan investasi asing ke negara mereka. Acara ini juga disiarkan secara langsung di televisi Amerika Serikat, dan ditayangkan di sekitar 60 negara lainnya. Pagelaran Miss Universe tahun 1995 di Windhoek, Namibia, menandai sebuah tonggak sejarah, karena menjadi yang pertama dalam sejarah Miss Universe, di mana acara tersebut diadakan di sebuah negara di benua Afrika. Hal ini memperlihatkan peran Namibia dalam panggung internasional, dan menjadi momen yang membanggakan dalam sejarah kontes kecantikan tersebut. Miss Universe tertinggi dari tahun 1952 hingga 2009 adalah Michelle E.1 MCHE Pronunciation Leon dari Namibia, yang memiliki tinggi 1,83 meter. E.1 MCHE Pronunciation Leon menjadi Miss Universe kedua dari benua Afrika, sejak kontes dimulai pada tahun 1952. Pada usia 19 tahun, dalam ajang Miss Universe di Bangkok, Thailand tahun 1990, An, E.1 MCHE Pronunciation Leon, seorang mahasiswa dan model, masuk sebagai finalis Miss Universe melalui proses seleksi, oleh panel juri yang terdiri dari tokoh-tokoh terkenal, seperti Miriam Makeba, penyanyi kelahiran Afrika Selatan, dan Vijay Amritraj, salah satu pemain tenis top dunia pada pertengahan tahun 70-an. Di pertengahan tahun 1990-an, Michelle E.1 MCHE Pronunciation Leon aktif memperjuangkan pendidikan dan kesuksesan anak-anak di tanah kelahirannya. Ia mendirikan, Michelle E.1 MCHE Pronunciation Leon Children Trust, sebuah organisasi yang berdedikasi untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak. Melalui organisasi ini, E.1 MCHE Pronunciation Leon mempromosikan pendidikan dan memberikan dukungan kepada anak-anak di Namibia untuk dapat meraih potensi penuh mereka, menandai peran pentingnya dalam advokasi kemanusiaan dan pemberdayaan anak-anak di negara asalnya. Gua Arhem, gua terpanjang di Namibia, menjadi rumah bagi enam spesies kelelawar yang beragam, termasuk kelelawar hidung daun besar, yang menjadi salah satu dari spesies yang mendiami gua tersebut. Keberadaan spesies kelelawar ini menjadi bagian penting dari ekosistem gua yang unik di Namibia. Tanaman fosil Welwitschia mirabilis, yang tumbuh di gurun Namib, memiliki potensi untuk hidup hingga usia 2000 tahun. Ini adalah tanaman yang sangat unik, dengan kemampuan adaptasi luar biasa terhadap lingkungan gurun yang keras. Welwitschia mirabilis adalah simbol daya tahan dan ketangguhan, memperlihatkan kemampuan untuk bertahan hidup, di kondisi ekstrim selama ribuan tahun di habitat yang keras dan kering seperti gurun Nami. Namibia memiliki masyarakat yang menarik, seperti masyarakat San, juga dikenal sebagai orang semak, yang meskipun jumlahnya kecil, namun memiliki sejarah yang sangat menarik. Masyarakat San tersebar di Botswana, Afrika Selatan, Angola, namun mayoritas dari mereka tinggal di gurun Kalahari. Orang San dianggap sebagai salah satu kelompok tertua di Afrika bagian Selatan. Mereka dikenal dengan bahasa klik yang unik, dan keahlian mereka dalam bertahan hidup di lingkungan gurun yang penuh tantangan. Tempat tinggal mereka seringkali tersembunyi di batuan, sebagai pemburu pengumpul yang mengandalkan sumber daya alam, tanpa menggunakan tembikar. Mereka mengandalkan kulit hewan atau bagian tubuh untuk menyimpan cairan, menunjukkan tingkat kreativitas dan adaptasi yang luar biasa. Masyarakat San pernah menjadi sorotan media, terutama dalam komedi, The Gods Must Be Crazy, yang mengisahkan pertemuan mereka dengan barang asing dari dunia luar, seperti botol Coca-Cola. Film ini menjadi sangat terkenal, dan memberi sorotan pada keunikan budaya dan interaksi mereka dengan dunia modern. Suku terbesar di Namibia adalah suku Ofambo, dengan populasi sekitar 1.500.000 orang. Masyarakat Ofambo sangat mencerminkan identitas Namibia secara keseluruhan, dan menjadi bagian terbesar dari warisan budaya di negara ini, menyumbang lebih dari sepertiga dari total populasi Namibia. Mayoritas dari mereka tinggal di bagian utara Namibia. Suku Ofambo terdiri dari delapan kelompok suku yang berbeda, termasuk suku Endonga, Kuambi, Ngandiala, Mbalanhu, Nolonkadi, dan Unda. Ada kelompok lainnya yang juga signifikan dalam keragaman budaya Namibia, seperti Herero, Damara, Nama, dan Caprivian. Suku San, Bushmen, yang merupakan salah satu suku pemburu pengumpul tertua di dunia yang masih ada, telah menjadi bagian dari wilayah ini selama lebih dari 11.000 tahun. Keluarga Busters yang menetap di Rehobot pada tahun 1870 berasal dari pernikahan antara petani kulit putih dan ibu hoi di daerah Cape. Cape Coloreds, sebagian besar merupakan imigran dari Afrika Selatan, cenderung tinggal di daerah perkotaan. Ada juga kelompok minoritas kulit putih, yang berjumlah sekitar 90.000 orang di Namibia. Sekitar 50% dari mereka adalah keturunan Afrika Selatan, 25% memiliki keturunan Jerman, dan sekitar 20% berasal dari keturunan Sudwester, Bur, imigran yang sudah lama menetap, dengan sebagian kecil keturunan Inggris. Mayoritas penduduk Namibia menganut agama Kristen. Bahasa resmi negara adalah bahasa Inggris, tetapi sekitar 20% dari populasi menggunakannya sebagai bahasa pertama atau kedua. Anda mungkin belum tahu apa itu suku himba, namun jika Anda melihat fotonya, Anda hampir pasti akan mengenali mereka dan kulitnya yang merah. Sebenarnya, warna merah pada kulit himba bukanlah warna asli, melainkan hasil dari penggunaan krim oker merah. Penting untuk dicatat bahwa praktik ini umumnya dilakukan oleh wanita, sedangkan pria tidak menggunakan krim merah sehingga tidak memiliki kulit berwarna merah. Krim oker merah dibuat dengan mencampurkan pecahan batu oker kecil dengan mentega, kemudian dipanaskan dan dioleskan pada kulit. Selain memberikan warna yang khas, praktik ini dikatakan membantu melindungi kulit dari sinar matahari yang menyengat, sambil menjaga agar kulit tetap bersih dan lembab. Menariknya, dikatakan pula bahwa penggunaan krim ini dapat menghambat pertumbuhan rambut di tubuh. Salah satu kualitas paling menawan di Namibia adalah sifat hangat dan ramah masyarakatnya. Masyarakat Namibia, yang terkenal dengan keramah tamahan dan keramahannya, dengan penuh semangat berbagi budaya, cerita, dan tradisi mereka dengan pengunjung, sehingga menciptakan pengalaman yang kaya dan tak terlupakan. Namibia, dengan bentang alamnya yang menawan, budayanya yang dinamis, dan satwa liarnya yang beragam, merupakan harta karun berupa kajaiban alam dan makna sejarah. Dari bukit pasir guru Namibia yang memukau hingga satwa liar yang berlimpah di Taman Nasional Etosha, Namibia mengundang wisatawan dengan daya tariknya yang mempesona. Sebuah negara yang penuh dengan keindahan alam yang menakjubkan dan dramatis, Namibia adalah rumah bagi guru Namib dan kalahari yang luas, ngarai sungai ikan, dan pantai tengkorak. Jika minat Anda terletak pada keanekaragaman satwa liar, bentang alam yang tenang, dan menemukan petualangan serta budaya baru, Namibia menawarkan pengalaman tak terlupakan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia ini. Sampai di sini video kami ini, Bunga Mekar di Perbukitan, Sawah Luas di Pedesaan, Terima kasih untuk perhatian, Mohon maaf untuk kesalahan. Jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan pembaruan tentang konten eksplorasi dan petualangan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!